Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Warga kampung Bojong Asih, Deden mengaku kesulitan untuk keluar masuk perkampungan dan harus menggunakan perahu untuk mencari persediaan logistik di luar kawasan yang terdampak banjir, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari selama banjir mengepung Ini kemarin sempat surut ya? Surut, satu lutut lagi lah Terus banjir datang lagi jam berapa? Ya dari pas Maghriban Itu hujan besar atau gimana? Wah lumayan lah, ditambah dengar-dengar kiriman, banjir banangnya mengelengkan gitu Sementara menurut warga desa Dayah Kolot, Acim, pembangunan kolam retensi Cienteng dan Curug Jompong belum bisa menangani persoalan banjir yang sudah terjadi sejak belasan tahun silam Warga desa Dayah Kolot berharap adanya pembangunan folder air atau kolam penampungan yang bisa diatur dengan pintu air agar air sungai Citarum yang meluap kepemungkinan warga bisa diminimalisir Kolam retensi, Curug Jompong, kalau kolam retensi tidak ada pengaruhnya, Curug Jompong ada pengaruhnya Cuman kemarin agak aneh juga kan Yang biasa dimana banjir itu cepat surutnya, kemarin lama juga surutnya Sampai biasanya kalau dua hari tidak hujan itu di daerah sendiri langsung surut Pas kemarin mah masih ada genangan gitu selama dua hari itu kan Payaannya gimana kan? Ya payaannya pemerintah cepat lah tanggap lah untuk masalah banjir Dayah Kolot ini Karena buat saya sendiri, saya menginginkan Dayah Kolot itu salah satunya program yang saya ajukan kemarin ke pemerintah-pemerintah Tolong dibuatkanlah folder air untuk wilayah Dayah Kolot Tidak hanya merendam pemukiman warga, banjir pun merendam dan melumpuhkan sejumlah jalan raya penghubung antara kota dan kabupaten Bandung Seperti jalan raya Muhammad Toha Dayah Kolot, Balai Endah Banjaran, dan Buah Batu Bojong Soang Banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak Senin pekan lalu akibat intensitas hujan yang tinggi Dan kerap kali mengguyur hampir seluruh wilayah Bandung Raya setiap sore hingga malam hari Warga berharap pemerintah segera melakukan langkah konkret agar bisa mengatasi persoalan menahun ini Rezi Tia Prasaja, Bandung TV